Tuhun jalan raya Kalimalang selalu dipadati pemudik. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Metro Jakarta Timur lakukan rekayasa lalu lintas. Jadi kita melakukan pengamanan, pengamanan arus mudik ini dari jalur Kalimalang adalah merupakan jalur alternatif, di samping jalur tol. Nah, kita melakukan sesuatu rekayasa kalau diperlukan. Seperti tadi jam 11, kita sudah lakukan rekayasa yang prioritas dari arah barat ke timur. Adanya pembangunan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu di sepanjang jalan Kalimalang sebabkan penyempitan jalur. Seperti yang terjadi di Cipinang Indah, pemudik harus lebih berhati-hati karena jalur yang sempit. Agar tidak mengganggu pengguna jalan selama arus mudik, pembangunan tol ini dihentikan selama dua minggu sejak Sabtu kemarin. Persiapan untuk jalur pemudik, khususnya pengendara sepeda motor ya, yang lewat Kalimalang itu antara lain kita, pertama, pelaksana proyek peca kayu ini, kan terganggu nih, Kalimalang terganggu. Itu saya supaya berhenti, mulai kemarin ya, sudah berhenti. Jadi tidak ada kegiatan dan alat-alatnya supaya disingkirkan, supaya nanti tidak mengganggu pengguna jalan ini. Bagi pemudik yang melintasi jalan Kalimalang, bisa beristirahat di empat pos, salah satunya di pos pengendali pangkalan jati. Tak hanya beristirahat, pos ini pun menyediakan mobil toilet dan pos kesehatan. Minggu dini hari, ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua juga berdatangan di pelabuhan Merak, Banten. Tidak hanya di dalam area pelabuhan, antrian panjang sepeda motor juga terjadi di luar area pelabuhan. Banyaknya pemudik yang beristirahat di pinggir jalan membuat kemacetan di luar pelabuhan semakin parah. Pada musim mudik lebaran tahun ini, ASDP Pelabuhan Merak memperkirakan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor akan mengalami kenaikan hingga 7 persen. Penghematan biaya jadi alasan para pemudik ini. Selain kendaraan roda dua, ribuan kendaraan roda empat juga masih memenuhi kantung parkir di lima dermaga pelabuhan Merak. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyekatan di jalan Cikwasa atas hingga mengakibatkan antrian panjang di luar pelabuhan sepanjang lebih dari 3 km. Sejak empat hari menjelang lebaran, jumlah kapal yang beroperasi berjumlah 30 kapal, namun belum juga bisa mengurai antrian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.